Intro Saudara uji materi pasal 169 Undang-Undang Pemilu kembali diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Penggugat meminta perubahan syarat menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyebut jika uji materi ini berhasil maka putusannya akan berlaku di Pemilu 2029 Jadi Undang-Undang yang sudah berubah itu kan jadi Undang-Undang baru di uji Nah tetapi saudara-saudara kalau pun nanti itu dikabulkan bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar dia minta supaya hakimnya cuma 8 maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah Tetapi ya kan aturan main mengenai pemilu ini pemilunya sudah jalan sekarang ini Pilpresnya sudah berlangsung tahapannya sudah jalan Jadi kalau nanti ada perubahan lagi Undang-Undang sebagaimana di ajukan oleh mahasiswa itu itu berlakunya nanti 2029 Putusan MK terkait batasan usia peserta Pilpres yang menjadi landasan Gibran Raka Bumi Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto kembali digugat di Mahkamah Konstitusi Ketua MK MK Jimli Asidiki bilang bahwa jika gugatan itu dikabulkan maka berlaku pada Pilpres 2029 dengan alasan tahapan pemilu saat ini sudah berjalan Hal ini pun menuai kontroversi lantaran putusan MK yang meloloskan Gibran ikut Pilpres berlaku saat ini dan juga diputuskan saat tahapan pemilu sudah berjalan Kita perbincangkan dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir saudara di Kompas Petang ada bergabung bersama kami yang dimantan Hakim Mahkamah Konstitusi Dewa Gede Palguna dan juga ada pengamat hukum atau dosen hukum Tata Negara UGM Dian Agung Wicaksono Selamat sore Pak Dewa, Pak Dian sehat selalu Selamat sore Saya ingin ke Pak Dian dulu Pak Dian ini kan ada saya membaca tulisan Anda yang Anda tidak sependapat ya dengan Pak Jimli soal kapan diberlakukannya kalau putusan itu diputus pada saat ini itu Anda berpendapat bahwa itu bisa diberlakukan di 2024 ada pandangan yang berbeda ini apakah apa yang mendasari pandangan berbeda itu Pak Dian? Baik pandangan itu didasarkan prinsip yang namanya pursal principle dimana kemudian kalau kita mengacu pada praktik peradilan di Amerika Serikat seharusnya pengadilan itu tidak mengubah aturan pemilu ketika tahapan pemilu itu sudah dimulai karena pursal principle ini akan membuat penyelenggara pemilu bersusah payah untuk bisa menyesuaikan itu oke jadi harusnya putusan yang nomor 90 itu diberlakukannya juga tidak sekarang begitu pandangan Anda? ya seharusnya kalau kemudian makamah konstitusi menggunakan pursal principle itu bisa kemudian diterapkannya di 2029 maka sebetulnya pertanyaan dari Prof. Jimli yang menyatakan putusan 141 itu baru diterapkan di 2029 itu menjadi pertanyaan kenapa putusan 90 bisa diterapkan di pemilu 2024 oke saya ingin ke Pak Deo dulu, kalau dari pandangan Pak Deo bagaimana melihat ini? jadi dari putusan 90 itu kan dilakukan di tengah proses pemilu sedang berlangsung dan kemudian diterapkan yang sekarang tapi Pak Jimli berpendapat kalau digugat lagi dan menang itu tidak bisa berlaku sekarang tapi berlakunya dari 2029 karena pemilu sedang berjalan saat ini kok jadi standar ganda ya? terima kasih loh kalau saya tetap bertolak, saya konsisten pendapat saya dari dulu, tidak pernah berubah saya titik tolaknya adalah pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kapan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum jadi begitu ketokan palu yang menutup sidang pleno terbuka untuk umum yang mengucapkan putusan itu sejak itu pula putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku nah, tidak ada penafsiran lain dari soal itu kalau menurut saya sudah jelas jadi mulai saat itu berlaku nah, apa peristiwa yang terjadi pada saat itu tidak peduli ya sudah pada saat itu mulai diberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi itulah hakikat negatif legislator kecuali Mahkamah Konstitusi misalnya ada menyatakan lain di dalam amarnya yaitu misalnya di Jerman misalnya ada perusahaan gitu kan bahwa sampai menunggu keadaan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan perusahaan ini maka misalnya Undang-Undangnya tetap diberlakukan sampai tahun sekian itu bisa ya tapi selama Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan apa-apa di dalam amar putusannya yang mulainya sejak sehari itu gitu loh oke Pak Dian kalau ini kan waktunya sangat mepet ya waktu beriringan dengan proses pemilu yang sudah berjalan apakah kemudian MK bisa membatalkan begitu saja yang kemarin? menurut pendapat saya untuk hari ini sangat kecil sekali kemungkinannya karena kalau kita ikuti jadwal tanggal 13 November itu adalah penatapan capres-capres definitif begitu dan tanggal 13 November pula kemudian itu pelantikan ketua MK yang baru kalau kemudian katakanlah MK itu mau menggunakan usulan yang saya tuliskan terkait dengan penerapan perusahaan prinsipal yang itu nanti dituangkan dalam amar putusan di putusan 141 bisa jadi itu akan mengubah kondisi hari ini gitu tetapi dengan kondisi bahwa hari ini sudah hari Sabtu begitu dan sepertinya tidak mungkin ada RPH di hari weekend seperti ini sepertinya kok sangat apa namanya sangat kecil sekali kemungkinan kemudian makamah konstitusi bisa berbuat sesuatu dengan perkara 141 oke jadi kalau misalnya itu tidak bisa dibelakukan karena waktu yang sangat mepet begitu Senin baru ada sidang lagi sementara juga ada penetapan peserta pilpres artinya legitimasi pemilu ini dipertanyakan legitimasi pilpres ini kalau saya kemudian berangkatnya dari sejak awal distorsi pemahaman mengenai putusan 90 Mbak Nilo jadi sejak awal putusan 90 itu kan menimbulkan distorsinya luar biasa kalau kita baca betul suara mayoritas yang lima hakim dengan dua ponkureng itu dengan menggunakan prinsip namanya the mark rules gitu itu seharusnya putusan 90 itu dimaknai yang boleh mencawankan adalah yang berusia 40 tahun atau pernah menduduki jabatan gubernur seharusnya tetapi kan hari ini distorsi penafsirannya luar biasa sehingga kemudian seolah-olah putusan 90 memberikan karpet merah untuk apa namanya Gibran misalnya yang saat ini sedang menjabat sebagai wali kota begitu maka kalau kita mau bicara agar kemudian kondisi ini bisa berbalik sebetulnya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melalui keunangan bawaslu di pasal 239 undang-undang pemilu itu dan itu bisa kalau bawaslu kemudian mau melihat putusan 90 dengan perspektif yang lebih jernih seharusnya itu bisa dijadikan temuan dan itu wajib ditindaklanjut oleh KPU kalau kita mengajib pada pasal 239 undang-undang 7 2017 oke saya ke Pak Dewa dulu Pak Dewa kalau misalnya begini mungkin tidak sih MK bisa mengeluarkan satu putusan yang kemudian menganulir putusan nomor 90 itu sehingga kemudian kita kembali lagi ke PKPU yang sebelumnya ini kok jadi ngacau gini ya bagaimana pandangan Anda kan gak mungkin Mahkamah Konstitusi tiba-tiba membuat putusan yang menganulir itu dengan alasan apapun kecuali ada pengujian gitu kan saran ada pengujian itu dulu nah pengujian itu putusannya itu gak pernah berlaku surut pasti berlakunya prospektif artinya sejak saat itu berlakunya ke depan bukan ke belakang nah jadi nah tadi ada bagian dari yang saya mau kasih komentar sedikit dari pendapat Pak Agung itu ya kalau amarnya menyatakan bahwa ya apa namanya amar putusannya itu kan terlepas dari kritik kita terhadap amar itu amarnya kan tidak seperti itu yang dikatakan itu amarnya justru karena menyinggung-nyinggung sampai kepala daerah dalam tingkat bupati atau wali kota itu yang jadi persoalan kan karena itu yang disampaikan dalam amarnya secara tegas artinya itu yang harus diikuti kan gitu yang jadi persoalan jadi gak bisa ditafsirkan lain termasuk juga oleh Bawaslu kalau menurut saya nah itu justru jadi salah nanti kalau ini bahwa kita tidak setuju dengan amar itu dan harusnya adalah amar itu bunyinya adalah sampai pada katakanlah sampai pada sedang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah daripada tingkat provinsi katakanlah kita setuju dengan itu ya amarnya sampai saat ini tidak mengatakan demikian oke bahkan tambahan itu sendiri bagi saya masih menjadi persoalan besar kan tetapi kan tetap harus kita terima sekarang nah ini seperti saya sampaikan dalam eksaminasi saya terhadap putusan itu jadi tambahan dari mana dia datangnya menambahkan sarat di luar 40 tahun itu itu kan gak ada penjelasan yang menurut saya secara konsistional argumentatif gitu kan tapi udah lah itu kan diskusi sudah lewat sekarang kan apa yang bisa dilakukan ini menurut saya tetap anunya ke depan jadi kalau prob Jimli itu ya mungkin kesalahannya hanya menyebut ini aja bukan salah sih menurut saya mengkongkritkan saja bahwa itu mulai berlaku pada pemilu berikutnya kan itu padahal yang dimaksud kalau menurut saya ya itu adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi putusan makamah konstitusi itu berlakunya prospektif bukan retrospectif atau retroaktif gitu oke baik Pak Dian bagaimana? jadi begini kalau saya boleh kita membaca lagi jadi kalau menurut saya peluang masih bisa dimungkinkan dengan menggunakan pasal 239 dimana kemudian bahwa selalu kemudian menafsirkan putusan 90 itu secara tepat kalau kita bicara mengenai putusan 90 yang disebut dengan apa namanya mayoritas 5 orang hakim itu kan tidak bersuara bulat dalam konteks teoretik itu yang disebut dengan nuclear majority decision atau plurality decision nah ketika kemudian kita menggunakan konsep plurality decision maka seharusnya yang harus digunakan adalah prinsip aturan dasar tersempit ketika kemudian amar putusan itu menyatakan apa namanya pejabat 40 tahun atau pejabat yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada itu kan berarti yang menindaki itu hanya 3 hakim sedangkan 2 orang hakim yang menggunakan konkuring opinion itu hanya mensepakati pernah menjadi gubernur maka kalau kita berhitung secara betul sebetulnya putusan 90 itu kan yang mayoritas suara 5 itu hanyalah yang nah menduduki gubernur dan apa namanya itu seharusnya yang bisa ditafsirkan oleh bawah semua untuk kemudian menggunakan jadi Anda masih tetap mempertanyakan legitimasi pilpres ini ya ya oke saya ke Pak Deo Palguna dulu Pak Palguna apa yang kemudian harus dilakukan agar ini kan banyak yang mempertanyakan legitimasi pilpres 2024 dengan putusan 90 itu apa yang kemudian harus dilakukan supaya pilpres ini benar-benar legitimate apakah kemudian ada opsi misalnya mengembalikan lagi ke si pembuat undang-undang atau bagaimana enggak ada kalaupun opsi itu dikembalikan kepada pembuat undang-undang kan undang-undangnya juga berlakunya ke depan nanti kalau undang-undangnya diberlakukan surut saya yakin pasti ada yang mengagukan pengujian lagi kalau diberlakukan surut gini loh saya kembali ke yang disampaikan oleh Mas Agung tadi saya setuju itu dan saya juga pernah membaca teori itu tetapi begini jangan lupa kalau acuannya adalah jurisprudensi misalnya perbandingannya adalah jurisprudensi di penghadiran Amerika Serikat misalnya jangan lupa Hakim Roger Brooktani juga sempat membuat putusan yang menganggap warga negara keturunan Afrika keturunan Afrika itu bukan warga negara menurut konstitusi dan itu berlangsung sepuluhan tahun baru kemudian diperbaiki oleh amendement ke-14 atau keberapa saya lupa tetapi yang saya maksud itu adalah gini yang saya maksud itu bahwa putusan itu ditolak habis gitu loh orang tetapi dia tetap berlak karena dia sudah disuangkan dalam amarnya baik termasuk juga termasuk juga putusan 90 itu baik terima kasih Pak Dewa Gede Palguna mantan Hakim MK Mahkamah Konstitusi dan juga Pak Dian Agung Wicarsono dosen hukum Tata Negara UGM terima kasih atas pandangannya di Kompas Petang Sehat selalu Bapak-Bapak terima kasih saudara kami